Informasi pertama kami, sodara, kapal jukung bermuatan BBM terbakar di Sungai Musi dekat Jembatan Ampera Palembang, Sumatera Selatan pada Senin malam. Satu korban tewas dalam peristiwa kebakaran ini. Kepulang asap dan kobaran api terus membesar membakar sebuah kapal jukung bermuatan bahan bakar minyak atau BBM di Sungai Musi, Palembang. Besarnya api bahkan nyaris membakar jembatan ampera. Sebelum kapal terbakar, warga mendengar ada ledakan yang disusul dengan kobaran api. Satu orang tewas dalam kebakaran kapal ini sementara dua orang lain mengalami luka dan ada satu orang yang dilaporkan hilang. Korban empat orang tersebut adalah semuanya awak dari kapal jukung tersebut. Yang notabene, yang pertama sodara sebedi, informasi yang sudah memilih kapal. Kemudian yang kedua Krishna, Aplika. Yang ketiga adalah sodara Lut. Dan yang keempat adalah sodara Ascolani, yang notabene ditemukan hingga dunia di perairan BBM. Dari keterangan polisi, kapal jukung kayu yang terbakar membawa belasan drum jerikan berisi BBM. Kapal rencananya berlayar menuju Kabupaten Musi, Banyu Asin. Kapal terbakar saat berada di daerah tujuh ulu yang diawali dengan percikan api lalu ledakan beberapa kali. Sementara penyebab kapal terbakar masih diselidiki polisi. Dedy Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.